Akhirnya setelah perkelaian Rudy Golden Boy dan dua pemuda di minimarket viral, keduanya respi berdamai. Namun, Mas Rudy memberikan syarat untuk fake di ring dulu sebelum berjabat tangan. Ya benar, Mas Rudy masih ingin sekali melanjutkan perkelaian itu di ring bersama pemuda tersebut. Alasan nyata lain karena di minimarket tersebut lagi asik-asik pelanjang malah diganggu dengan dua pemuda tidak dikenal, yang tiba-tiba tidak mau mengantri saat pembayaran dikasih. Nah, karena hal itulah yang mungkin membuat atlet MMA tersebut ingin membahasnya di ring. Tidak butuh banyak waktu setelah kejadian tersebut, tiba-tiba dua pemuda itu yang salah satunya bernama Mas Don sudah melakukan klarifikasi serta memberikan alasan mengenai kejadian sebenarnya di minimarket. Mas Don juga telah secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan melalui media sosialnya, serta meminta maaf dengan sepenuh hati kepada semua netizen dan Mas Rudy Golden Boy. Dan ya kemungkinan Rudy Golden Boy dan Mas Don akan diselenggarakan di Balai Sarbini pada 16 September 2023, bersamaan dengan pertarungan panas antara Yunus versus Alex. Dan setelah pertandingan ini, kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai satu sama lain. Kalian jago siapa nih antara Rudy Golden Boy versus Mas Don? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!